Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 15 menit dari jadwal. Malah hilang satu, tinggal dua. Kayaknya enggak nambah lagi jumlah mahasiswanya. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan materi, Mungkin hari ini saya ringkas saja, saya enggak banyak. Perlu saya reminding ya, bahwa kita ini kuliah yang ke-7 ya. Hari ini kuliah yang ke-7. Sekalipun kita ada ketinggalan karena pernah ada hari libur waktu itu. Oke, di kuliah pertama, sekali lagi saya inginkan kita mengenal apa yang disebut sebagai produk. Jadi produk itu bisa apa saja, panjang sesuatu yang kita coba tawarkan itu dapat diterima oleh pelanggan. Oke, mengapa diterima? Karena dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan, need and wants dari customer. Jadi sepanjang itu dapat memenuhi keinginan, need and wants itu bisa kita sebut sebagai sebuah produk. Kata kuncinya. Jadi jangan membatasi diri, produk itu bisa apa saja. Bisa barang, goods, atau jasa, services. Dengan harapan, anak itu bisa memenuhi needs and wants, itu akan menarik perhatian, itu akan dikonsumsi, digunakan, dibeli, sehingga definisi sebuah produk bisa apa saja, sepanjang menenuhi kaedah tersebut. Jadi prinsipnya adalah bicara tentang pengembangan suatu produk, atau development daripada produk, maka jangan batasi pola pikir Anda tentang produk itu sendiri. Jadi bisa bebas sebebas-bebasnya dengan syarat, itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi needs and wants daripada customer. Supaya kita bisa menghasilkan sebuah produk baru, maka kuncinya adalah inovasi. Kita sudah belajar apa itu innovations. Jadi kata kuncinya inovasi itu adalah sebuah proses. Sebuah proses mengubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ide boleh bagus, ide boleh ekselen, tapi nggak bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, atau gagal mencapai manfaatnya, maka itu belum bisa disebut sebagai inovasi. Jadi inovasi itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi inovasi itu adalah proses mengubah sebuah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat itu bisa memang sesuatu itu adalah benda menghasilkan sesuatu yang baru, atau bendanya mungkin sesuatu yang lama, tapi inovasi itu bisa diterjemahkan sebuah cara baru dalam menghasilkan benda yang sama. Yang tentunya caranya mungkin lebih efektif, lebih efisien, lebih ekonomis, whatever itu. Jadi inovasi itu bisa memang menghasilkan sesuatu yang baru, atau menghasilkan cara baru. Sayang barunya, istilah baru itu sendiri dalam pelajaran kita tentang inovasi ini, kita lihat ada sesuatu yang sifatnya radikal. Radikal itu memang tadinya nggak ada, jadi ada. Atau berubahnya memang rastis, seperti orang operasi plastik, mukanya berubah total. Itu radikal perubahannya itu. Tapi bisa saja inovasi itu adalah sesuatu perubahan yang sifatnya degradasi. Jadi berubahannya itu tidak. Radikal, tidak. Frontal. Dia berubah atau berbeda, tapi perubahannya itu sedikit mistik. Oke, itu sudah di pertemuan kedua, kita mempelajari apa itu inovasi. Kemudian, kita kembali kepada buku Crawford. Di kuliah ketiga, kita masuk di bab satu, pengantar tentang product management. Bagaimana strategik, elemen-elemen strategik yang wajib ada di dalam sebuah produk development, dalam sebuah pengembangan produk. Di mana kita sudah mempelajari, ada tiga hal yang penting. Ada tiga hal yang menjadi elemen strategik dalam pengembangan sebuah produk. Yaitu yang pertama, itu adalah proses pengembangan itu sendiri. Yang kedua, ada yang disebutkan TIC, Product Innovation Charter. Product Innovation Charter itu adalah semacam guidance atau guideline, petunjuk-petunjuk, ketika kita mengembangkan sebuah produk, wajib mematuhi kaedah-kaedah yang ada di dalam TIC tersebut. Kemudian yang ketiga, ada namanya Product Portfolio. Itu dipengantar tentang product development di bab satu. Di bab tentang strategic elements of product development. Kemudian materi-materi yang selanjutnya, itu dibahas dalam bab dua dan bab tiga, itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan proses, apa saja proses itu, proses-prosesnya itu apa saja, kita tahu, kita sudah belajar prosesnya ada lima fase. Itu kita belajari di pertemuan yang ke-enam yang lalu. Di pertemuan ke-enam yang lalu ada lima fase. Fase pertama adalah identification, application, dan selection. Kemudian fase kedua, concept generations. Yang ketiga adalah concept evaluations. Yang keempat, development. Dan kelima adalah launching. Ini berdasarkan buku Crawford dan Benedito, bahwa ada lima fase dalam proses pengembangan suatu produk baru. Jadi sebuah produk dikatakan selesai prosesnya ketika dia sudah di-launching. Kata kuncinya di sana, ketika sudah launching. Ini kalau baru jadi proposal, belum selesai nama. Sudah dikerjakan, tapi belum jadi, belum launching, juga belum selesai fasenya. Ada lima fase. Kemudian materi yang akan secara ringkas kita bahas hari ini adalah materi tentang EIC dan produk portfolio sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang mind maps dan design thinking. Jadi kembali untuk membantu cara berpikir kita ketika kita berinovasi. Jadi inovasi itu boleh sebebas-bebasnya. Silahkan. Namun jangan inovasi yang tidak fokus kepada pengguna. Kenapa? Karena dalam pelajaran tentang design thinking, kita belajar bahwa yang disebut design thinking itu, ketika kita berinovasi, wajib fokus kepada human centered. Cara berpikir human centered. yang berpusat pada manusianya atau usernya. Saya pikir itu relevan dengan pelajaran software engineering. Kita sebagai orang komputer, ketika men-develop sebuah software, maka langkah pertamanya adalah mengenali user requirement. Jadi, di pelajaran tentang design thinking, kita sudah diajarkan bahwa pastikan cara berpikir kita adalah cara berpikir menggunakan lensa manusia. Maksudnya adalah pastikan apa yang kita rancang, yang kita design itu, pusat perhatiannya adalah kepada pengguna. teknologi itu sendiri. Teknologi itu hanya sekedar alat pemungkin enabler saja. Begitu juga dengan mind map kita harus diarahkan menuju ke arah itu. Kemudian, karena new product selalu berkaitan dengan bisnis. Selalu berkaitan dengan bisnis. Maka kita belajar tentang bisnis anvas model, yang mengajarkan ketika kita merancang sebuah bisnis, di ajarkan langkah-langkahnya itu supaya terstruktur, maka pastikan pertama kita kenali siapa target market kita, siapa calon pelanggan kita. Sekali lagi, kenapa itu dilakukan? Karena kita ingin user oriented, kita ingin customer oriented, kita ingin centernya itu adalah di pengguna atau di user. Jadi kenali dulu siapa calon customer kita, siapa segmen yang menjadi target kita. Kalau kita sudah tahu siapa yang menjadi target segmen kita, maka kita akan mencoba menyelaraskan dengan menyediakan atau menawarkan value proposition dalam konteks yang relevan dengan target tersebut. Jadi poin kedua dalam bisnis anvas model adalah value proposition yang sesuai dengan target customer. Baru setelah itu kita pikirkan bagaimana cara dapat berkomunikasi dengan pelanggan, yaitu dengan membangun kanal dan membuat sistem komunikasi yang sesuai. Ketika kita menjelaskan atau berkomunikasi dengan pelanggan tersebut tentang apa yang mau kita awarkan. Dari sana kita akan tahu apa keuntungan yang kita peroleh jika produk itu mau dibeli oleh pelanggan. Dalam mendevelop produk, kita membutuhkan resource-resource dan proses-proses. Sehingga kita akan tahu apa main proses yang dibutuhkan dalam mengembangkan usulan produk tersebut atau bisnis tersebut. Kita akan tahu resources apa yang dibutuhkan. Mana key partner yang kita wajib jaga agar semua proses itu dapat terlaksana. Baik partner internal maupun eksternal. Dan yang terakhir tentunya kita akan dapat menghitung semua kebutuhan kos atau biaya. Dari sana kita bisa meyakinkan apakah usulan kita itu sesuatu yang menguntungkan secara bisnis atau tidak. Yaitu bisnis kanvas model. Itu semua kita butuhkan. Mulai dari pemahaman tentang apa itu inovasi, bagaimana menyusunan desain thinking, membuat mind maps, sampai ke penyusunan bisnis kanvas model, itu menjadi sebuah cara atau media untuk kita lakukan ketika kita membuat sebuah proposal atau usulan. Jadi sebenarnya ini semua adalah media-media ketika kita mencoba menelurkan atau menyampaikan ide-ide kita supaya menjadi sebuah inovasi yang berhasil. Nah, seperti yang saya minta bahwa untuk UTS saya minta tidak dalam bentuk ujian, tapi kamu membuat semacam proposal. Semacam proposal tentang suatu produk baru yang kamu usulkan. Jadi seolah-olah kamu itu kerja di sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan apa terserah, kamu susun sendiri skenario-nya. Jadi kamu sedang mengusulkan kepada atasan kamu. Jadi buat sebuah proposal. Tugas kamu adalah meyakinkan. Meyakinkan atasan tersebut bahwa usulan kamu itu adalah sesuatu yang layak untuk dikerjakan karena secara bisnis itu menguntungkan. Jadi tolong dipakai semua teori pelajaran kita tentang inovasi, tentang desain thinking, tentang mind maps, kemudian bisnis canvas modelnya. Tapi itu semua kamu tuangkan dalam bentuk proposal. Nah, karena ini belum tuntas sampai akhir mata kuliah, seperti yang saya minta, nanti kalau sampai akhir bahwa itu akan lengkap semuanya. Nah, sekarang ini baru ide-ide dasarnya dulu. Baru ide-ide dasarnya dulu. Tolong buat proposal. Buat proposal. Nanti nilai UTS itu caranya adalah satu, kamu memang mengumpulkan, upload proposal kamu. Kamu upload proposal kamu. Upload di... Bukan di sini ya. Nanti belum saya buat tempat untuk meng-uploadnya. Belum saya buat tempat untuk meng-uploadnya itu. Jadi, itu kita lakukan nanti. Jadi, hari ini kuliah ke-7. Jadi, kamu minggu depan, minggu depan kuliah ke-8, kita tidak ada kuliah secara khusus. Tidak ada kuliah secara khusus minggu depan. Kamu cukup masuk di e-learning, melakukan absensi saja. Jadi, minggu depan itu anggap saja seolah-olah baru dikasih tugas ini, kamu mengerjakan gitu langsung. Jadi, tidak ada pertemuan di Zoom. Artinya, saya minggu depan tidak buka Zoom. Kamu cukup masuk ke e-learning, telahkan absen, kemudian lanjutkan, mengerjakan pembuatan proposal ini. Oke, nanti tinggal kalau sudah jadi, kamu upload di sini ya. Kamu upload. Kamu upload. Ini belum saya buat tempat uploadnya. Tapi, minggu depan itu, memang kuliahnya tidak ada, artinya Zoom-nya tidak ada. Cuma, saya buat kuis. Saya buat kuis. Saya buat kuis, sesuai dengan materi yang hari ini. Hari ini ada tugas. Hari ini ada tugas. Tugasnya adalah merangkum materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Buat rangkuman. Buat semacam tulisan. Karangan. Kamu mengarang bebas saja. Buat karangan bebas. Tentang materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Dari buku Trafford. Dari bukunya Trafford. Ini buku Merle Kalrat Benedito. Setelah kan dibaca. Jadi, bab 1 tentang strategi elemen dari product development. Bab 2 tentang new product process. Bab 3 tentang strategi planning dari new product. Bab 1, 2, 3. Tolong dibaca, dibuat rangkuman, dibuat semacam ringkasan, kesimpulan, dan materi bab 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya, nanti rangkumannya di-upload di sini, di tugas 1. Rangkumannya di-upload di sini, di tugas 1. Kemudian, minggu depan silahkan jawab kuis. Di sini kerjakan kuis. Kalau sekarang belum ada. Belum saya isi soalnya. Masih kosong. Jadi, nanti minggu depan baru ada soalnya. Cukup jelas? Ada yang mau dikanyakan? Apa yang harus dikerjakan? Jelas, Pak. Untuk ringkasannya itu ada kriteria khusus enggak, Pak? Enggak. Bebas saja. Intinya, supaya kamu itu belajar. Supaya kamu baca bab 1, 2, 3. Oke, baik. Makasih. Kamu baca bab 1, 2, 3. Sehingga nanti memudahkan kamu untuk... Pertama, untuk belajar bagi kamu sendiri. Yang kedua, memudahkan kamu untuk menyusun kata-kata ketika membuat proposal ini sebenarnya. Itu tujuan saya. Memang agak saya paksa kamu membaca. Kira-kira gitu ya. Jadi membaca, terus nulis. Dan nulis. Lebih-lebih, karena yang dibaca bahasa Inggris, nulisnya bahasa Indonesia. Silahkan kamu ngarang. Tentunya butuh pemahaman. Tapi kalau kamu copy paste buku itu ke Google Translate, cuma saya enggak butuh perjumahan ya. Saya sudah baca buku itu. Maksud saya tugas ini untuk kamu, bukan untuk saya. Jadi tugas ini diberikan untuk membantu kamu belajar. Itu saja. Jadi kamu itu terpaksa baca, terpaksa menerjemahkan berdasarkan pemahaman, terus kamu tulis ulang. Kira-kira begitu maksud saya gitu. Tapi kalau kamu sekedar mengumpul tugas, terserah. Saya sudah melaksanakan kewajiban mengumpul tugas, Pak. Ya sudah, memang. Tapi maksud saya itu itu. Bahwa kamu itu membaca, kamu memahami, pemahaman kamu itu terwujudkan dari tulisan kamu. Tapi kalau kamu sekedar copy, kemudian kamu pasteurkan ke Google Translate, habis itu kamu copy lagi, kemudian kamu pasteurkan lagi, itu ya terserah ya. Kamu tujuannya belajar, atau sekedar melepas kewajiban. Oke. Jadi untuk nilai UTS adalah semacam proposal awal. Saya tidak minta sampai selesai, sampai puntas. Enggak. Yang penting, kamu bisa mengeluarkan ide kamu apa. Dan ide itu tentunya agak sekedar cuman ide, karena inovasi itu adalah proses mengubah ide menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, kira-kira alur berfikirnya bagaimana. Cukup sampai di situ yang saya minta. Nanti, di pertemuan ke-9, kita masuk, isinya adalah presentasi. Isinya adalah presentasi. Setiap kelompok presentasi. Makanya di sini saya bilang, buat slide porokoi yang ringkas, karena presentasinya tidak usah jelimet. Sedikit saja. Yang penting bahwa ide kamu itu jelas. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti tempat ngumpul yang untuk UTS nanti saya buat sendiri. Saya buat di sini. Kalau begitu, kita masuk ke materi hari ini. Yaitu materi tentang bab tiga. Materi bab tiga. Tentang strategic planning. perencanaan strategis dari sebuah produk baru. Jadi, sebelumnya kita di bab sebelumnya sudah mempelajari bahwa ada proses dari sebuah produk baru. di mana kita tahu proses itu ada lima. Pertama, mulai dari mengidentifikasi peluang apa yang mungkin. Kemudian kita serelek. Kita pilih. Kemudian mulai kita bangun konsepnya. Setelah jadi konsepnya, maka akan kita uji konsep tersebut. Jika lolos uji konsep, maka konsep tersebut akan masuk ke fase development atau pengembangan produk itu sendiri. Sampai akhirnya produk itu siap dan masuk ke fase kelima, yaitu fase launching. Itu yang disebut dengan new product process. New product process adalah elemen pertama dari pengembangan produk. Elemen kedua, elemen penting kedua disebut PIC. Bagi saya singgung, yaitu product innovation charter. Dan yang ketiga adalah product. Di sini bicara tentang strategic planning. Yang disebut strategic planning itu apa? Itulah yang dimaksud dengan strategic planning itu adalah PIC tadi. Product innovation charter. Kenapa dia disebut strategic planning? Biasa itu. Jadi, kita membutuhkan suatu strategi dalam pengembangan produk. Untuk apa? Kenapa harus ada strategi? Kenapa enggak bebas-bebas saja? Sekalipun saya katakan, ketika kita berinovasi, sebaiknya kita lepas, kita lostkan inovasi kita itu, ide-ide kita itu, biarkan sebebas-bebasnya. Tapi di sini kembali. kalau bebas, kenapa harus ada strategi? Seolah-olah bertentangan. Yang satu bilang bebas-bebas, tapi dengan ada strategi, seolah-olah sebuah produk baru itu harus diatur. Ini yang harus kita pahami. mengapa harus ada strategi yang digunakan. Jadi, sebenarnya istilah bebasnya itu, silakan bebas sebebas-bebasnya, namun jangan lari dari guidance. Jangan lari dari strategi. Jangan lari dari kalau gitu, ajaran management, saya ajaknya kamu sudah memiliki mata kuliah perencanaan strategis. Bahwa manajemen strategi paling tidak mengatakan sebuah organisasi harus punya visi dan misi. Jadi, kita boleh bebas, sebebas-bebas, tapi jangan lari dari visi dan misi kita. Misalnya, Pak, saya mau bikin skripsi. Apa skripsi yang harus saya kerjakan, Pak? Jawabannya adalah bebas, boleh apa saja. Tapi tentunya, sebebas-bebasnya kamu dalam membuat sebuah skripsi, kamu harus pastikan bahwa skripsi yang kamu kerjakan ada skripsi untuk jurusan sistem informasi. itu, kalau mematikan, ada strateginya bagaimana cara supaya kita membuat skripsi yang relevan dengan jurusan sistem informasi. Sebab jika tidak, nanti kita akan tergelincir. Maksudnya, tergelincir adalah bisa saja ada yang bikin skripsi, ngomongnya prodinya, jurusannya adalah sistem informasi, kamu kamu ngerjakan skripsi yang sebenarnya punya anak informatika. Masih sama-sama komputer, masih agak oke-oke. Yang gawat itu adalah ketika kamu bikin skripsi tentang kedokteran. pernah sekali waktu dulu, pernah sekali waktu dulu, saya jadi penguji di ujian skripsi, judulnya adalah sistem pakar. Sistem pakar. jadi kita tahu bahwa sistem pakar itu adalah suatu bidang ilmu dalam kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Ini bukan komputer. Termasuk juga pelajaran SPKM. Sistem pendukung keputusan. Itu termasuk sistem pakar. Tapi, sistem pakarnya itu tentang penentuan penyakit. Katakanlah penyakit tidak betes. Saya pernah jadi penguji mahasiswa presentasi skripsinya ngakunya sistem pakar, tapi kalau dilihat secara detail, isi skripsi itu kok seperti skripsinya mahasiswa kedokteran. komputer ini yang paling sering adalah jurusan sistem informasi itu ada tumpang tinggi dengan pelajaran mahasiswa ekonomi misalnya. Karena ada kaitan dengan bisnis misalnya. SE itu. Tapi, di mana skripsi untuk anak jurusan sistem informasi, apa bedanya dengan skripsi mahasiswa manajemen? misalnya. Maksud dari PIS itu, kalau saya seringkali memberikan contoh yang vulgar, contohnya misalnya, saya adalah toko roti. Saya punya toko roti. Terus, saya bilang kepada pegawai di toko saya, coba kamu pikirkan apa kira-kira produk yang bisa kita develop untuk mengembangkan toko kita. Yang kira-kira kalau kita jual laku. Coba pikirkan ada ide enggak? Terus, ada seorang pegawai yang bilang, Pak, zaman sekarang banyak maling, rumah banyak kemalingan. Jadi, maksudnya sekarang ini lagi laku orang mau beli pintu besi atau tralis jendela dari besi, Pak. Maka mari kita buat tralis. Terus, saya bilang, oke, barangkali memang kalau kita jual tralis untuk pintu atau jendela laku. Untung kita. Tapi, kita ini toko roti, bukan toko last listrik. Artinya apa? visi-misi kita sebagai toko roti tidak relevan dengan kalau kita jual produk namanya pintu besi atau tralis besi gendela. itu yang dimaksudkan PIC. Produk Innovation Charter itu adalah sebuah strategi yang mengatur, yang memberikan arahan, di sini sebut direction, arahan, supaya kita itu punya tujuan, kita itu punya objektif, kita punya visi dan misi, sehingga secara manajemen strategik, kita itu punya guidance ketika kita merancang sebuah new produk. Jadi, new produk kita itu tidak liar. Jadi, kalau kita itu toko roti, tentunya visi-misi organisasi toko kita, bagaimana kita menjadi sebuah toko roti yang unggul. Tentunya, ketika kita memiliki sebuah new produk, pastikan produk yang kita coba tawarkan itu juga produk roti. Adalah, paling tidak makanan sekurang-kurangnya. Garis besarnya seperti itu lebih kurang. Yang dimaksud dengan PIC atau Produk Innovation Charter itu seperti itu. Jadi, nanti bisa kamu baca di sini, apa yang dimaksud dengan PIC tadi lebih kurang begitu. sehingga ketika dibuat sebuah tim, tim kerja dalam rangka men-develop new product, maka tim itu bekerja ada panduan. Ada panduan. Kamu perhatikan, di sini banyak contoh-contoh perusahaan-perusahaan, Coca-Cola misalnya. Coca-Cola itu dia tidak tidak lari dari minuman. Produk baru yang ditawarkan semua minuman. Paling-paling varian-variannya. Coca-Cola muncul Fanta, Sprite. Sekarang Coca-Cola di Indonesia mencoba mengikuti kearifan lokal. Kenapa? Orang Indonesia suka teh. muncullah saingan Coca-Cola. Apa itu? Teh botol. Itu saingan punya dia. Tapi akhirnya Coca-Cola juga mengikuti bahwa Indonesia ini suka minum teh. Jadi buktinya teh botol laku. Maka akhirnya Coca-Cola juga membuat produk dari teh muncul namanya Fresh Tea. Ini contohnya untuk Coca-Cola. sepatu naiki. Sepatu naiki. Tidak ada cerita produk merek naiki itu lari dari yang namanya sepatu. Apapun produk baru yang diluncurkan naiki merupakan sepatu. Tinggal daya sepatunya atau model sepatunya beda-beda. Ada sepatu untuk sepak belah, ada sepatu untuk basket, ada sepatu untuk atletik untuk lari dan sebagainya. jadi ini cerita yang ada di dalam slide dan di buku yang lebih kurang. Dan masih banyak lagi yang lain. Saya akan mau baca di buku nanti. Jadi intinya ada namanya produk platform. Ada produk platform. Jadi perencanaan sebuah ide baru itu tentunya tidak lari dari platformnya. platform itu apa ya dari Indonesia platform itu landasan landasan di Indonesia platform. Jadi sudah disusun landasannya apa gitu ya. PNG ya PNG ya pasti produk-produknya tidak lari dari sampo sabun krim apa krim apa segala macam seperti itu Boeing pesawat tinggal dia mikir varian-varian Boeing itu semuanya dari jenis pesawat ada pesawat penumpang ada pesawat kargo ada pesawat untuk jarak jauh ada pesawat jarak dekat ada pesawat yang untuk kapasitas besar ada kapasitas kecil tapi semua varian itu pesawat dalam pengertian pesawat adalah menggunakan mesin jet maksud saya mesin jet karena ada juga Boeing dia membuat bukan pesawat terbang tapi untuk di air kapal tapi dia tetap menggunakan mesin jet mesin jet apun tidak banyak tapi ada tidak ada ceritanya tiba-tiba Boeing jual burger misalnya tapi McDonald segala macam varian-varian produk dia ditawarkan yang tidak lari jauh dari burger memang jualannya McDonald itu burger sama ayam goreng gitu ya walaupun sebenarnya pada awalnya McDonald menjual ayam goreng agak mengagetkan orang karena awalnya McDonald itu hanya burger tapi karena Kentucky Fight Eagle KFC menang unggul dengan ayam maka dia akhirnya punya ayam juga ayam goreng juga tapi tidak lari bahwa itu masih jenis makanan fast food makanan cepat saji memungkinkan untuk dipadankan dengan produk burger nya dia jadi intinya adalah ketika kita mencoba menemukan peluang ya menemukan peluang memang kita bisa membaca peluang itu dari tren yang muncul di masyarakat ya tren yang muncul di kalangan customer ya memang demikian namun tentunya jangan sampai lari dari platform yang kita miliki dalam bisnis kita masing-masing contohnya kayak tadi jangan sampai asalnya kita toko roti kok jadi tidak jualan input rali seperti gitu ya lebih kurang seperti itulah karena kita bukan toko bangunan jadi apa yang disebut dengan PIC produk innovation charter ini adalah semacam petunjuk semacam guidance semacam strategi yang diterapkan dalam sebuah tim pengembang produk baru ini adalah sebuah strategi dari tim dalam mengembangkan produk baru tersebut jadi tolong dibaca nanti apa itu boleh enggak kita itu punya banyak PIC boleh enggak dalam satu perusahaan punya banyak PIC silahkan dibaca penjelasan di buku apakah PIC itu wajib sifatnya tunggal maksudnya tunggal misalnya gini tadi kalau saya kasih contoh toko roti maka kita punya PIC satu aja yaitu segala sesatu harus roti boleh enggak lebih dari satu kalau kamu yang besar di Palembang coba tanya dengan orang tua atau keluarga kamu yang sudah lahir di bawah tahun 2000 saya tahun 2000 saya yakin kamu ini kan umurnya 18 19 pada tinggi 20 barangkali maksimum tahun 2000 ke atas semua kamu ini dah lahir coba tanya yang sudah tahu kondisi Palembang di bawah tahun 2000 coba tanya yang namanya French itu dulu apa di Palembang ini ada restoran French toko utamanya di Kolinet Atmo di depan Gramedia depan Gramedia Kolinet Atmo itu toko utama toko pertamanya di sana tapi selanjutnya sekarang sudah ada juga di PT SIN jadi kalau yang orang-orang seumur saya ketika tahun 80-an itu sudah kuliah misalnya pasti tahu bahwa French itu adalah merek bakery jadi dulu dia hanya toko roti French bakery kalau kita masuk ke toko French itu hanya beli roti karena dia hanya jualan roti saya tahun 93 awal itu saya pindah ke Surabaya karena waktu itu saya setelah kuliah saya diterima di Telkom saya dapat penempatan tugasnya di Jawa Timur saya pindah Surabaya 8 tahun saya di Surabaya tahun 93 awal saya berangkat baru tahun 2000 akhir jadi tahun ke delapan mau masuk 9 tahun baru saya pindah lagi ke Palembang ketika saya pulang ke Palembang di tahun 2000 akhir tahun 2000 saya itu pindah Palembang 1 Oktober tahun 2000 saya pindah Palembang ternyata begitu saya datang ke French Bakery yang awalnya cuma mau beli roti saja ternyata French itu bukan lagi bakery saja tapi dia sudah jadi restoran jadi restoran jadi gak cuma jual roti tapi dia jual mie ayam awalnya mie ayam jadi di French itu ada mie ayam bakso kenapa karena di Palembang ini mie ayam mie bakso itu sesuatu yang cukup populer kalau dulu rajanya adalah sari rasa tapi sekarang French juga bikin mie ayam selain jualan roti nah dari tahun ke tahun akhirnya French itu gak hanya jual mie ayam dia akhirnya jadi restoran lengkap yang semuanya ada mau makan capcay ada mau makan nasi goreng ada buktinya kalau kamu pergi ke France yang ada di PTC misalnya itu ada restoran umum aja jadi kalau begitu IIC itu bagaimana apakah dia sifatnya fix dan cuman satu atau barangkali boleh banyak karena kenyataannya French itu sebagai bakery dia tetap atah sebagai restoran dia juga punya dia juga punya jadi pastinya dia punya guidance dia punya petunjuk kepada staffnya kalau kamu mengusulkan sebuah produk baru tentunya tidak cuman tentang produk baru dari roti tapi juga dia punya produk baru yang berkaitan dengan makanan untuk restoran pada umum apa yang harus ada dalam sebuah PIC apa yang harus terkandung di dalam sebuah PIC jadi dalam PIC harus jelas penjelasan latar belakangnya kenapa PIC demikian fokusnya ke arah mana kemudian apa yang menjadi tujuannya dan yang terakhir bagaimana petunjuk yang diatur dalam PIC tersebut ketentuan-ketentuannya inilah empat hal yang wajib ada di dalam sebuah PIC ini biasanya ditentukan oleh pimpinan sebuah perusahaan tujuannya adalah anak buah disuruh berpikir inovasi tapi inovasinya tidak inovasinya tetap dalam koridor yang ditentukan detailnya silahkan ini contoh-contoh yang ada dalam buku bagaimana produk-produk yang dalam perusahaan Apple itu semua selaras dengan kebijakan perusahaannya jadi Apple itu membuat produk apapun kita lihat itu pasti ada apa ya ada keselarasan antara satu dan yang lain ya tidak terlalu apa istilahnya jauh jarak antara satu produk dan produk yang lain kita lihat iPhone iPad iPod siapa mekanisme cara kerjanya segala macam ini contoh saja dalam buku jadi untuk apa ada PIC tujuannya supaya tim yang bekerja tim yang merancang sebuah new product itu bisa fokus dan bekerja secara terintegrasi yang kedua PIC itu juga menjadi semacam pendelegasian kewenangan pendelegasian kewenangan jadi saya sebagai pimpinan misalnya dari sebuah perusahaan ketika saya memberikan sebuah PIC maka semua yang ada dalam PIC itu istilahnya sesuatu yang boleh dikenakan itulah delegasi kewenangan buatlah sesuai dengan yang ada dalam guidance sehingga dia akan menjadi koridor koridor yang poin ketiga ini establish size and range dia menjadi size and range of sandbox maksudnya sandbox itu bukan berarti kota pasir bukan maksudnya adalah ini menjadi koridor untuk menentukan mana yang boleh mana yang tidak boleh mana yang seharusnya dikerjakan mana yang jangan dikerjakan itu yang saya sebut tadi sebagai koridor atau guidance atau petunjuk bahwa kalau ingin berkreasi kalau ingin menciptakan new product silahkan namun jangan lari dari ketentuan itu namanya PIC jelas tentang pentingnya PIC tersebut sehingga jangan kata sebuah perusahaan atau sebuah organisasi tidak punya PIC jangan kata punya PIC tapi jelek atau buruk PIC mungkin dia punya PIC tapi PIC tidak tegas produk innovation nya ada produk innovation charter nya ada tapi aturan-aturan di dalam lemah misalnya maka akan ada resiko-resiko yang mungkin muncul bisa kamu baca apa saja resiko-resikonya seperti tadi dikatakan bahwa konten dari sebuah PIC pertama adalah latar belakang yang kedua fokusnya ke arah mana ketiga itu tujuannya ke mana baru yang terakhir nanti adalah guidance-nya tujuannya bagaimana jadi untuk tiga hal yang pertama background itu menjelaskan mengapa harus ada strategi harus diperjelas kalau strategi itu tidak diikutin dikira dampaknya apa resikonya nanti akan apa yang terjadi yang kedua ditunjukkan secara tegas secara jelas bahwa fokus kita ke arah mana fokus kita ke arah mana ya akan terlihat ya di dalam VAC tersebut bagaimana kita memandang segala penggerak baik penggerak teknologi maupun penggerak pasarnya ya tentunya juga diperjelas apa yang menjadi tujuan dengan adanya VAC tersebut ya nah baru setelah itu langkah yang keempat atau konten yang keempat dalam VAC yaitu adanya aturan-aturan yang ditentukan yang seperti dengan guidelines atau penunjuk kerja oke bisa kamu baca isinya apa oke setelah kamu memahami apa yang disebut PIC ya produk innovation charter elemen ketiga dalam strategik elemen dari new product itu ada yang disebut dengan produk portfolio ada yang disebut dengan produk portfolio kalau tadi PIC produk innovation charter adalah semacam ketunduk yang menjadi pedoman kepada tim yang mendevelop produk baru itu sebut PIC apa pula yang dimaksud dengan produk portfolio ya disini dikatakan produk produk portfolio adalah sebuah strategi yang cocok yang bagaimana terhadap sebuah produk baru ya sehingga produk portfolio itu di dalamnya terkandung satu ada namanya strategic goals ya tujuan strategisnya apa kemudian tipe projeknya jenis yang bagaimana ini nanti bersifat projek jangka panjang atau jangka pendek kemudian resiko-resiko yang ada bagaimana dan seterusnya ya dan seterusnya macam-macam isi yang lain-lain intinya adalah ketika kita sudah berhasil membuat sebuah sesuatu yang kita sebut sebagai new product bagaimana cara kita mengevaluasi apakah new product yang kita buat itu sesuatu yang cocok enggak dengan bisnis kita fit atau tidak jadi dengan kata lain kalau tadi PIC PIC itu adalah pedoman yang digunakan oleh tim pengembang ketika akan membuat ketika akan membuat saya ulangi ketika akan membuat sebuah atau sesuatu yang kita sebut new product jadi dengan kata lain PIC itu dipakai kapan PIC itu dipakai sebelum produk terjadi sebelum produk itu jadi tapi kalau sesuatu itu kita katakan ini sudah jadi barangnya sudah jadi proposalnya sudah jadi bendanya sudah jadi new product itu bagaimana kita tahu bahwa sesuatu yang kita sebut new product yang kita buat tadi yang kita hasilkan tadi sesuatu yang cocok atau tidak cocok dengan kita itulah yang disebut dengan produk portfolio jadi produk portfolio itu dipakai ketika sesuatu yang kita sebut new product itu sudah jadi dan kita akan memeriksa produk itu sesuatu yang cocok sesuatu yang relevan sesuatu yang pantas sesuatu yang memang suitable untuk kita atau bukan misalnya itulah disebut dengan produk portfolio jadi saya akan menjelaskan garis besarnya saja untuk detailnya silahkan kamu baca sendiri ini contoh dalam buku bagaimana dia menjelaskan apa itu produk portfolio dengan menggunakan contoh yang terjadi di Exxon Chemical nanti bisa kamu baca sendiri seperti apa ini juga contoh HP HP tidak tahu HP adalah sebuah perusahaan hardware komputer ada laptop ada printer HP kalau dia selalu ada new product bagaimana dia memeriksa bahwa new product yang dia coba tawarkan itu sesuatu yang baik apa enggak caranya adalah dengan ya tadi diperiksa produk portfolio ini yang lain-lain juga seperti itu ya sehingga nanti ketika kita mengevaluasi sebuah new product maka di sini ada sebuah model sebuah model untuk mengevaluasi sebuah model untuk mengevaluasi coba perhatikan grafik ini dimana gambar ini ada dua sumbu sumbu pertama adalah sumbu apa namanya sumbu mendatar yaitu probabilitas teknikal sukses ya ini sumbu sumbu sorry saya salah baca ya turun mendatarnya adalah expected commercial value di sumbu X nya itu expected commercial value ya sementara probabilitas dari sukses secara teknis itu adalah sumbu y nya sumbu tegaknya sumbu vertikalnya ya oke jadi dua sumbu ini ada value high sama low ya masing-masing ada high ada low ya sumbu X adalah harapan nilai komersial ya ke kanan dia high ke kiri dia low sementara sumbu tegaknya adalah probabilitas kesuksesan secara teknis ya ke atas dia high ke bawah dia low maka akan jadi empat kwadran akan jadi empat kwadran ya jadi ketika kita mengevaluasi kita mengevaluasi sebuah new product ya kita mengevaluasi seperti katakan tadi kita memeriksa portfolio nya ya produk portfolio nya kita evaluasi ya sekali lagi saya ulangi ya sekali lagi saya ulangi EIC Product Innovation Charter adalah guidelines atau petunjuk ketika kita akan membuat sebuah produk baru akan artinya produk baru itu belum jadi baru rencana jadi ketika kita menyusun sebuah rencana pastikan rencana itu di atur di di dikelola dibuat tidak lari dari guidance yang ditentukan itu namanya PIC ya tapi kalau sesuatu itu atau new product itu sudah done ya kemudian kita mau cek kita mau piksa kira-kira produk itu seberapa baik produk itu seberapa bagus produk itu seberapa cocok dengan bisnis perusahaan kita misalnya maka yang kita gunakan adalah produk portfolio ya silahkan baca detailnya di bab tiga ini nah di bagian terakhir ada sebuah model tentang mekanisme menguji atau mengevaluasi portfolio dari sebuah produk ya dimana ada dua sumbu sumbu mendatar disebut expected commercial value nilai komersial yang diharapkan makin ke kanan makin high makin ke kiri makin low ya itu dibandingkan dengan kemampuan kita secara teknis dalam membuatnya ya kemampuan kita secara teknis untuk sukses ya ke atas dia high ke bawah dia low maka akan jadi empat kwadran kwadran pertama ketika harapan nilai komersialnya tinggi dan probabilitas secara teknis kita membuat itu juga tinggi ya probabilitas kita untuk sukses membuatnya probabilitas secara teknis ya artinya kita punya kemampuan untuk membuatnya itu kwadran persatu jadi expected commercial value-nya high probabilitas teknikal suksesnya juga high disebut sebagai bread and butter ya produk-produk yang masuk kwadran satu disebut kelompok bread and butter silakan baca di buku seperti apa bread and butter itu kwadran kedua itu adalah kwadran yang kita secara teknis punya kemampuan atau probabilitas kita untuk berhasil membuat produk tinggi namun kalau produk itu jadi nilai komersialnya rendah ya jadi kalau bahasa gampangnya itu yang satu kwadran satu kita itu sangat mampu membuat produk itu jadi probabilitasnya sangat tinggi dan kalau kita buat kemungkinan untuk lakunya besar sekali itu bread and butter kwadran kedua adalah kita mampu membuatnya kenapa karena probabilitas teknis untuk sukses tinggi jadi kita mampu membuat produk tersebut tapi kalau kita buat ya kemungkinan untuk lakunya enggak terlalu tinggi jadi value komersialnya itu rendah nah ini disebut pearl pearl mutiara ya mutiara pearl kwadran ketiga oyster apa itu oyster oyster itu itu adalah produk-produk yang kita kita kemungkinan besar kurang mampu membuatnya teknikal kemampuan kita secara teknis untuk sukses itu rendah dan kalau kita paksakan buat produk itu maka nilai komersialnya juga rendah maka ini disebut oyster oyster itu tiram oyster itu tiram jadi ada yang sebut bread and butter ya roti dengan mentega itu satu purse itu mutiara ini yang ketiga oyster tiram ya ya kwadran keempat adalah yang secara teknikal untuk sukses kita membuatnya untuk bisa membuatnya itu sebenarnya rendah tapi kalau kita mampu membuat ya nilai komersialnya tinggi ini disebut white elephant jadi contoh-contohnya adalah dikira begini tadi saya saya contohkan misalnya saya adalah perusahaan yang punya toko roti maka dalam toko roti saya saya itu punya bahan bakunya ada tepung ada susu ada mentega ada keju ada cukran ada ya safe-nya juga ada jadi ada tukang masaknya yang bisa bikin roti jadi secara teknikal secara teknikal di toko saya punya kemampuan untuk sukses membuat sesuatu itu tinggal persoalannya kalau berhasil membuat sebuah roti baru tadinya hanya buat roti tawar sekarang buat roti coklat atau roti keju itu laku tidak? ternyata laku kemungkinan besar sangat laku masuk kategori yang kuadran satu yang kedua saya punya bahan baku saya punya tepung terigu saya punya semua keju saya punya semua sosis jadi bahan baku ada safe-nya ada kemampuan untuk membuat bis tinggi terus saya mau membuat katakanlah pizza saya mau jualan pizza tapi persoalannya toko tempat saya jualan ini di kampung di kampung maaf ya saya bukan membedakan ini ya orang kampung itu nggak kenal pizza belum tentu suka makan pizza kita kira begitu sehingga kalaupun saya berhasil membuat pizza di toko saya kira-kira laku nggak lebih-lebih kalau harganya terlalu mahal maka kemungkinan nilai komersialnya jadi rendah karena marketnya nggak pas itu yang di kuadran kedua kalau kuadran ketiga saya saya ini sebetulnya prinsipnya kokoroti awalnya kokoroti sehingga segala sumber daya yang saya miliki itu adalah sumber daya yang berkaitan dengan misalnya dengan berkaitan roti tadi sekalipun saya mau membuat sebuah makanan makanan Jepang sushi makanan Jepang sushi kita tahu tidak semua orang bisa membuat sushi karena chef yang bisa bikin sushi itu harus ngerti betul bagaimana cara membuatnya saya tidak pegawai yang bisa buat sushi maka secara teknis kemampuan saya untuk membuat itu mungkin rendah ditambah pula tokoh saya itu bukan di tempat orang yang suka makan ikan misalnya sehingga kalau saya buka tokoh sushi makanan Jepang belum tentu laku itu masuk kategori oyster secara teknikal kemampuannya rendah kalau dipaksakan buat produk itu maka nilai jualnya juga rendah yang terakhir adalah kalau sebetulnya kemampuan teknikal kita rendah namun kalau sedikit dipaksakan kita yakin kalau berhasil membuat produk tersebut maka dia akan laku keras karena punya nilai komersial yang tinggi jadi kalau kita lihat dari empat skala ini evaluasi ini seandainya kita punya usulan-usulan maka tentunya produk baru yang masuk dalam kelompok kwadran satu yang high commercial value dan high probabilitas teknikal itu menjadi prioritas pertama prioritas kedua sudah tentu yang white elephant tidak apa-apa kita keluar modal kita menambah kemampuan teknikal kita kita memaksakan sesuatu yang mungkin tadinya probabilitasnya rendah tapi kalau kita paksakan berhasil membuat produk baru tersebut maka dia akan punya komersial value yang tinggi itu jadi prioritas kedua prioritas ketiga baru yang fall yaitu sesuatu yang mudah kita kerjakan sesuatu yang mudah kita buat karena memiliki probabilitas yang tinggi barangkali kita harus pinter-pinter mencari telah pasar untuk menjualnya jadi walaupun barangkali tidak terlalu banyak penggemarnya tidak terlalu banyak konsumennya secara jumlah dia sedikit tapi tetap ada yang mau membelinya besar baru yang terakhir yang oyster menjadi skala prioritas yang terakhir dan ini biasanya dibuat tercedar untuk menunjukkan bahwa kita juga punya inovasi inovasi baru jadi produk kita tidak monoton dan biasanya jumlahnya terbatas jumlahnya agak memaksakan memaksakan jadi mungkin kita ini bukan pakarnya bikin sushi tapi di toko kita ada juga sushi kalau kamu tidak percaya yang contoh seperti ini misalnya kamu pergi ke supermarket diamond kalau di Palembang itu supermarket diamond yang di jalan veteran di Soma di social market Soma diamond jadi di supermarket diamond itu terkadang ada jual sushi jual sushi itu tidak selalu ada tapi setiap dibuat biasanya habis cepat karena yang mau beli ada saja jadi semuanya komersial value-nya ada tapi tidak besar dan dia tidak selalu ada kenapa karena tergantung kepada satu chef yang bisa buat itu tidak semua orang dia masuk kerja atau tidak hari-hari itu yang kedua kalau chef nya ada dia punya ikan tidak jadi biasanya ikan yang ada di supermarket itu kan mohon maaf bahasanya adalah ada masa kadalu warsanya kira-kira tinggal sehari atau dua hari lagi itu masih tergeletak dalam itu ikan utuh biasanya belum laku itu sama mereka dipotong-potong untuk dijadikan sushi tadi jadi orang beli ikan salmonnya saja mungkin tidak banyak yang beli tapi begitu jadi sushi langsung muncul ini supermarket diamond supermarket jual sushi makanan Jepang jadi itu perlaku sebagai sebuah inovasi dari produk yang ada ini contoh ini tolong dipajari ini akhir dari slide yang ada di bab 3 ini tolong dipelajari untuk memahami tentang bagaimana kita melihat strategik elemen yang ada dalam pengembangan sebuah produk baru dan ini bercerita tentang bagaimana cara kita memandang bagaimana cara kita memandang materi ini menentukan peluang mengidentifikasi peluang untuk dijadikan new produk jadi mudah-mudahan berarti apa yang saya jelaskan kamu punya sebuah perspektif sebuah pandangan tentang bagaimana cara kita mencari peluang apa saja yang dapat dijadikan sebagai ide untuk menghasilkan new produk jadi saya harap kita sebagai orang komputer ketika kita berpikir dengan cara demikian enggak cuma tiba-tiba kebayang kalau buat program website lagi-lagi bikin web lagi-lagi bikin web ya coba lihat skripsi-skripsi yang ada ya jangan itu lagi itu lagi ya coba lihat dari perspektif yang berbeda banyak peluang yang bisa kita kerjakan yang bisa kita lakukan jadi ini materi di bagian pertama ini tentang intinya adalah kita belajar bagaimana mengenali apa saja peluang yang mungkin untuk kita jadikan sebagai ide ya berinovasi untuk menghasilkan new product nah tentunya nanti kalau seandainya banyak idenya itu maka harus kita pilih kita akan pilih nantinya setelah kita pilih mana yang terbaik kita akan lanjut ke materi yang kedua tentang konsep generations kalau kamu lagi kebingungan pikiran apa ya saya mau di inskripsi ini sekarang semester enam semester depan semester tujuh sudah harus masukkan proposal malah 2019 itu kalau tidak salah saya lihat Bu Endang sudah buat pengumuman sudah diminta untuk mengajukan ide topik topik tentang apa mudah-mudahan dengan cara berpikir yang mempelajari bab 1, 2, dan 3 ini kamu punya banyak pilihan topik untuk digadikan skripsi paling tidak dari situ sudah kebayang apa-apa yang bisa dibuat tinggal kita pilih mana yang mau kita ambil nantinya sampai di sini ada yang mau ditanya jadi sekali lagi materi kita sampai dengan kuliah yang ketujuh ini adalah kita sudah mempelajari bab 1, 2, dan 3 dan itu untuk evaluasi belajar kalian saya minta kalian membuat perangkuman tulisan dari materi bab 1, 2, dan 3 plus bab 1, 2, 3 plus ditambahin dengan apa itu inovasi kemudian design thinking mind maps kemudian bisnis kanvas model itu nanti akan berguna untuk menjadi sebuah proposal untuk jadi tugas UTS jadi untuk yang materi 1, 2, dan 3 silahkan dipelajari materi bab 1, 2, 3 akan menjadi bahan untuk kuis jadi kuisnya jadi minggu depan sekali lagi saya ingatkan minggu depan kita tidak ada kuliah khusus tidak ada zoom meeting tidak perlu tidak perlu buka zoom meeting untuk minggu depan kamu cukup masuk ke e-learning jadi minggu depan itu upload lingkasan bab 1 sampai dengan bab 3 tugas kamu hanya mengupload saja apa yang sudah kamu buat kemudian kerjakan kerjakan kuisnya kerjakan kuisnya kerjakan kuisnya setelah selesai kuis lanjutkan dengan menyusun proposal ini proposal ini bisa dikerjakan dari sekarang ini kan sudah saya sampaikan dari kuliah awal dulu ini hanya formalitas untuk saya letakkan sebagai pertemuan kuliah ke-8 di minggu depan itu tidak ada kuliah secara khusus kamu hanya absen di e-learning upload tugas ringkasan jawab soal di kuis di sini kemudian nanti satu lagi adalah mengupload powerpoint sebagai proposal ini powerpointnya ini akan presentasi di minggu ke-9 jadi powerpoint presentasinya ada usaha banyak-banyak ringkas-ringkas saja yang penting bisa menjelaskan konsep yang mau kamu usulkan sampai di sini ada yang mau ganyakan ini tinggal lima orang yang kuliah dari sekian banyak jadi perlu saya umumkan tolong sampaikan ke kawan-kawan yang lain ada beberapa orang lapor ke saya bahwa dia ikut kuliah kampus merdeka baik mata kuliah ini pengembangan produk ini maupun mata kuliah bisnis intelijen saya jawab saya tidak peduli saya jawab saya tidak peduli urusan kampus politikal bukan urusan saya itu urusan administrasi jadi silakan berhubungan dengan administrasi kajur sekjur WD1 misalnya terserah itu urusan fakultas atau urusan apa namanya urusan jadi saya hanya berhubungan dengan urusan perkuliahan yaitu kuliah dengan saya kalau kuliahnya tidak dengan saya bukan urusan saya masalah nilainya mau di konversi mau apa terserah saya tidak mengkonversi bukan tugas saya sebagai dosen melakukan fungsi konversi menilai kalau kamu dapat nilai dari universitas mana ya terserah sana yang menilai mau jadi nilai apa di unsri bukan tugas saya itu tugas akademik administrasi akademik jadi tugasnya fakultas dan jurusan jadi pedoman saya adalah daftar nama yang ada di KRS yang ada di apa namanya yang ada di apa tanya nih yang ada di SIMAK ini yang ada di SIMAK saya tanya berurusan dengan nilai yang ada di sini ya oke ini saya tahunya kelas ini ini daftar namanya nah ini tambahkan produk ini daftar namanya ya nah ini namanya ada berapa ini ada 13 orang di dimana nilai ini akan saya isi sesuai dengan mekanisme yang terjadi dalam pilihan saya ya tadi contohnya kuis kuis akan mengisi NTR ya kuis akan mengisi NTR jadi kuis dan tugas ya ada ngumpulkan tugas itu di sini nanti ini nilainya 25% ya nilai UTS 35% itu berasal dari yang tadi tugas presentasi tadi ini presentasi yang ini yang saya yang nanti presentasi dari tugas proposal yang ini terakhir nanti presentasi yang terakhir nilai UAS yang tidak ikut kuliah yang tidak ngumpul tugas yang tidak ikut kuis yang tidak presentasi itu nilainya tidak ada kalau nilai tidak ada itu saja bahwa nanti itu dikonversi dari mana terserah dengan urusan saya jadi saya hanya akan ngisi nilai urusannya karena di sini dalam simak ini ada asumsinya orang ini kuliah sama saya kalau dia tidak pernah masuk tidak pernah hadir tidak ada nilainya sudah saya tidak peduli urusan itu nanti yang lain-lain jadi saya cuma begitu bahwa nanti akan ada orang yang dapat nilai atau nilainya tidak ada itu karena tidak ada nilai dari saya bahwa kamu dapat nilai dari tempat lain bukan urusan saya itu saya tidak akan ikut-ikutan saya hanya ngurusin nilai yang kuliah dengan saya yang tidak kuliah dengan saya bukan urusan saya jadi sekali lagi tolong saya tidak tahu dengan dosen yang lain bagaimana tapi dengan saya begitu tugas saya hanya ngajar di kelas saya saya tidak ngurusi hal-hal yang di luar kelas saya karena itu bukan job saya sebagai dosen kalau saya itu kajur saya itu WD1 ya oke lah itu jadi tugas saya hal ini saya hanya dosen saja saya hanya bertanggung jawab dengan urusan yang berkaitan dengan kelas saya tolong disampaikan ke kalian-tanggung yang lain maksud saya kalau tidak ngumpul tugas artinya tidak ikut kuliah tidak hadir tidak ikut kuis dan sebagainya ya sudah nanti di saya nanti pasti kalau tidak ada nilainya mau diapain pasti E gitu mau kuliah di tempat lain mau kampus merdeka mereka belajar belajar suka-suka terserah itu bukan ini saya gitu ya bukan kewenangan saya oke kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri kuliahnya sampai di sini mudah-mudahan bisa dipajari dipahami ya sekali lagi minggu depan kamu tidak usah buka zoom cukup isi absen saja jadi absen tetap bagi bukti bahwa kamu minggu depan ada kuliah isinya adalah mengumpulkan tugas menjawab kuis setelah itu silakan melanjutkan persiapan untuk membuat proposal yang akan menjadi nilai oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati